Ya semakin ramai di perpinjakan publik untuk mengetahui seperti apa kemudian langkah yang harus diambil oleh pihak MUI kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh podok pesantren terkait kita akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan Wakil Ketua Umum MUI Pusat yang sudah tersambung bersama kami Kiai Haji Marsudi Syuhud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai tadi sudah melihat tayangan sebelumnya yang kami hadirkan berkaitan dengan polemik yang hadir dan viral di media sosial tanggapannya seperti apa Pak Kiai? Bahwa kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah itu semua ada aturannya ada hukum-hukumnya nah kalau hukum-hukumnya sudah terpenuhi ada lagi yang diatas hukum yang diatas hukum adalah adab atau akhlak adab itu diatas hukum karena kalau hukum adalah hitam putih hidup di dunia pun demikian di dunia ini belum urusan akhirat dulu di jalan protokol ada peraturan three in one satu mobil harus tiga orang kalau kurang dari tiga orang itu dibilang atau tidak boleh tujuannya agar tidak membuat macet nah persoalannya ketika ada yang nyiasati hukum yaitu pakai joki padahal cuma sopir doang tadinya satu joki dua naik menjadi polisi pun tidak bisa menyetop mereka nah mereka tetap jalan ketika yang demikian makosidus syariahnya tujuan hukumnya walaupun sah itu tidak tercapai tujuan hukum begitu pula dalam beribadah itu contoh yang di dunia agar kita mudah untuk bisa mengambil mencerna dan memahami ketika kita beribadah sudah ada aturan bagunya hukum-hukumnya bagaimana melaksanakan sholat bagaimana melaksanakan sholat berjamaah bagaimana melakukan sholat berjamaah antara laki dan perempuan lah di atas hukum sah atau tidak sah ada adab maka Rasulullah menyampaikannya begini sesungguhnya soft-softnya laki dan perempuan yang berjamaah untuk laki-laki di depan awal luah nah untuk sejelek-jeleknya laki-laki mau sholat ya tetap baik eh tetap sah tapi di belakang artinya orang yang terlambat terlambat sholat jadi di sholat jamaah jadi di belakang wafairu sufu finnisa sebaik-baiknya softnya atau barisnya sholat perempuan di akhirnya washaruha awal luha sejelek-jeleknya di awalnya di tempatnya ini adalah adab ini adalah tata cara kenapa kok demikian karena sesungguhnya keutamaannya sholat perempuan atau wanita itu kok ditaruh di akhir softnya akhir barisnya Imam Nawawi menjelaskan itu adalah untuk menjauhkan antara penglihatannya laki-laki geraknya seorang laki-laki dan pendengarannya pendengaran percakapannya mimu khalatotirijali waru'yatihim wata'alu kilkolbibihim indarukyati harokatihim wasima'i kalamihim wanahwizalik dan semisal agar karena ini adalah untuk ibadah sholat mendekatkan diri kepada Allah yang biasanya laki dan perempuan itu bisa saling nyetrum nyetrum itu konek konek itu bisa pikirannya yang mestinya untuk mahdoh karena Allah menghadap karena Allah bukan karena ada fasilitas melihat perempuan yang bisa merubah pikiran wata'alu kilkolbib dan bisa konektivitas nyambungnya perasaan hati indarukyati harokatihim ketika melihat gerak-geraknya laki-laki wasima'i kalamihim dan mendengarkan ucapan-ucapannya wanahwizalik dan semacamnya nah ini adalah aturan tata kerama adab untuk kenapa perempuan sudah ada tempatnya sendiri lihat tuh di Mekah Masjidil Haram itu ada sekatnya lihat tuh di Masjid Nabawi ada sekatnya sendiri karena bahkan Imam Wazali Imam Wazali dalam kitabnya menyampaikan waya jibu bayi narijali wanisai ha ilun wajib untuk sholat berjamaah antara laki dan perempuan menurut Imam Wazali itu harus ada ha ilun jika sholatnya ada laki ada perempuan waya jibu bayi narijali wanisai ha ilun yam na'u minan nadori ada pembatasnya ha ilun itu pembatas maka tuh lihat di Masjid Nabawi ada pembatasnya tuh lihat di Masjidil Haram di Mekah ada juga pembatasnya nah itu kalau menurut Imam Wazali menurut Imam Mawardi itu bahkan kalau sudah selesai ini laki-laki di depan perempuan di belakang kalau sudah selesai sholat imamnya jangan pergi dulu agar para makmum laki-laki untuk mengikutinya sebelum perempuannya itu sudah keluar duluan Imam Mawardi itu mengatakan begini jika ternyata disitu ada sholat jamaah laki dan perempuan bagaimana biar tidak bercampur ada fitnah antara laki dan perempuan ketika sudah bubar pun mereka mendahulukan perempuan dulu baru laki-laki agar tidak campur namun secara hukum sah dan tidak sah jumhurul fukoha malikiyah syafi'iyah kanabilah yakulun dari umumnya mayoritas para ahli fikih jumhurul fukoha bahwa inna muadat almar atili rujali campur bareng ada sholat laki-laki dan perempuan itu urusan sah dan tidak sahnya itu tetap hukumnya sah sholatnya sah menurut jumhuril fukoha walakinah tetapi walaupun sah itu tukrohu makruh makruh itu sesuatu yang tidak disenangi makruh itu bahasa sononya waktu saya ngaji di pesantren salaf namanya digetingi digetingi itu ya orang disenengi lah gitu kira-kira nah ini semua tata cara dan adab yang berlaku dari dulu sampai sekarang kalau urusan hanya yang dicari sah ya kayak tadi tuh three in one tuh makosidu hukminya makosidu syariahnya tidak tercapai karena banyaknya joki hanya untuk mencari sah gitu maka diutamakan bagaimana kita hidup di dunia ya tetap pakai adab hidup untuk mendekatkan ibadah mahdoh hanya pada Allah itu juga kita membutuhkan adab tidak cukup hanya sah dan tidak sah ya alasannya tadi macam-macam dari Imam Nawawi punya alasan sendiri Imam Ghazali Imam Mawardi dan Jumhurul Fukoha punya alasannya itulah kira-kira yang kita semua apalagi di sebuah lembaga pendidikan untuk mohon dipelajari referensi referensi kitab-kitab yang karena ini mengajarkan bagi pesantren itu bagaimana cara beribadah bagaimana adabnya tata caranya jadi tidak cukup hanya masalah sah dan tidak sah Pak Tapi kan ini sudah viral kemudian menjadi sorotan masyarakat Pak Apakah MUI Pusat ini sudah berkoordinasi atau sempat berkomunikasi dengan pihak pondok pesantren Al Zaitun untuk membicarakan mengenai masalah ini Pak saya yakin setelah ini viral beliau-beliau kan ini kan orang ahli-ahli ilmu pasti akan menambah referensinya menambah bacaannya menambah kitab-kitabnya dan saya yakin siapa saja mau melakukan apa saja baik itu perilaku di dunia atau perilaku untuk mendekatkan diri kepada Allah perilaku akhirat pasti akan mencari yang terbaik pasti akan mencari yang afdol yang terbaik nah yang terbaik itulah yang kita apalagi di pesantren pesantren salaf yang pesantren di bawah nahdodul ulama itu ada 26.664 itu semua mengajarkan kitab-kitabnya sama maka gak usah heran dari zaman dulu masjid juga ada satirnya biasanya karena Imam Ghazali mengatakan ada satirnya di Mekah juga begitu di Madinah di Masjid Nabawi juga begitu maka saya yakin ustad-ustad disana nanti dengan adanya polemik adanya masalah ini pasti akan membaca banyak referensi dan untuk ibadah kemahdoh kepada Allah dan juga tentunya untuk hidup di dunia akan mencari yang paling utama yang paling baik sesuai dengan tata cara tapi juga sesuai dengan adab pasti akan mendapatkan referensi tetapi apakah kemudian dengan adanya kejadian ini akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat kalau menurut Pak Kiai mudah-mudahan tidak karena apa tuntunan semacam ini Alhamdulillah mudah sekarang dicari tinggal ngeklik saja di NU online itu sudah kejawab semua di NU online atau bahkan di organisasi-organisasi keagamaan itu sudah ada tuntunannya semua jadi bagi masyarakat enggak usah terlalu aku enggak bisa membaca kitab bagaimana saya ingin mendalami ini Alhamdulillah sekarang sudah dimudahkan oleh teknologi saya saja ini termasuk mengambil referensi yang sudah ditulis oleh NU online maka gampang monggo tinggal belajar kalau belum bisa memahami utuh datengi ke Kiai-kiainya kustad-kustadnya MUI setempat NU setempat Muhammadiyah setempat Al-Irsad Al-Wasliya PUI dan lain-lainnya Kiai-kiainya insyaallah rata-rata pada memahami semuanya baik terima kasih Kiai Haji Marsudi Syuhut terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia siang hari ini semoga yang kemudian menjadi sorotan publik yang kemudian juga jadi polemik ini bisa segera mendapatkan pencerahan begitu ya di tengah masyarakat dan pemirsa Apa Kabar Indonesia siang akan kembali usai jadah berikut ini tetaplah bersama kami Sampai jumpa